bos ada yang komen lagi nih mending mobilio Avanza atau R3 coba pilihkan yang enak tiga sekaligus ya ini iya tiga sekaligus tergantung kebutuhan tuh jadi eh kalau saya mau jelaskan satu-satu di masalah mobilio dulu atau gimana Mas Durya seharganya setara atau R3 nya dulu nah R3 dulu ya R3 ini eh yang ditanyakan jenis mobil apa ya keluarga tegasip yang harganya mungkin kurang lebih ya Mungkin ini yang menanyakan bingung masalah kita harus cari apa ya cari apa ke arah mobilio atau ke arah Avanza Avanza atau ke R3 belum pengalaman sebelumnya dan tidak ada salah nyatanya saya sudah eh menaiki mobil dari berbagai jenis baik di jalan yang sulit maupun di jalan yang enak kalau di mobilio R3 R3 ini mobilnya kan agak tinggi nih agak tinggi agak tinggi tapi melebar agak-agak lebar bodinya jadi kalau masalah apa namanya mesin enggak usah diragukan lagi bandel Suzuki ya bandel banget tersejak kalau jalannya pelan itu di agak lingkul 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 tapi sebenarnya kalau kencang tuh anteng Hai anteng ya terus pajak untuk R3 sama Avanza kurang lebih Hai tiga-tiga mobil itu kurang lebih aja sekitar kalau enggak salah tiga jutaan tiga jutaan tiga setengah adalah itu ada yang kalau Avanza tua di 2004 itu sekitar dua setengah ya udah sampai dua juta ada juga terus kalau mobilio kayak gini lor ya ini lemah di kaki-kaki jenis Honda kayak gini nah dia lemah posisi di kaki-kaki itu Honda ya jenis Honda itu agak gelodok-gelodok Hai nah dibenahi lagi gemodok lagi kayak gitu itu kelemahnya tapi naikkan di antara dua itu saya ke mobilio video enak banget enak banget lemahnya di cuma di kaki-kaki kalau juga lebih keren bodinya lebih bodinya juga lebih gimana ya kayak oke cuma ada kelemahnya di kaki-kaki yang sudah saya jelaskan untuk mesin tak rasa Honda tidak tidak usah lagi diragukan kualitasnya Nah untuk kembali ke apa kan saya mana maksudnya ini Avanza ini sebenarnya Avanzanya kurang mudah ya kalau kita mau bahas Pak apa yang mana maksudnya Avanzanya kalau kayak gini harganya 90 jutaan tuh pastinya jangan dibandingkan sama yang harga-harga segini ini dari Kalimantan tuh Banjarmasin beliau baru datang tadi sempat foto-foto juga sama saya ya kita cari dulu apaan saya yang dimaksud Mas ha 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 foto-foto maka-foto maka-foto banyak nah ini mobil paling laku diantara eh saingannya mobilnya ya mobilnya juga yang cari banyak yang ini juga banyak nah ini kenapa banyak dicari orang ya kalau masalah mesin tak rasa ini nomor satu diantara dua-dua mobil tadi bandel banget Toyota ini ini alasan kenapa sering dipakai untuk ojek rep dan lain-lain tapi kalau bodi untuk anak muda kurang elegan ya modelnya kayak gini yang rata-rata yang beli kayak eh apa ya Hai setiap guru terus ya jenis pokoknya ya orang tua kalau anak muda biasanya pilih ke mobil mobil Yoha mungkin ya plusnya di mesin kalau bodinya tak rasa ya gini-gini jenis aja avansai jenis Toyota itu ya mungkin kayak gini kaki-kaki dia lebih bertahan tulur ya Nah dari tiga mobil itu sama nilai sendiri kalau ini Hai sampai mau ambil kayak avansai kayak gini menang di mesin sama kaki-kaki kalau bodi kalah sama R3 sama kayak gitu mudah-mudahan menjawab pertanyaan kesampaian nah ini masih ada yang komen kita belas lagi ya ini aku seneng like jujur ngeki nah like CRV sama Innova penak mana Bos tergantung kebutuhan loh kalau CRV sama Innova tuh kalau Innova cuma joknya dua seat aja ya jadi cuma dua seat yang belakang kosong kayak cuma begasi kayak gini kalau keluarga banyak jadinya kurang lor ya modelnya kayak gini tapi masalah bensin saya rasa sama-sama boros ya agak ada borosan sama-sama ya CRV sama Tuhan apa namanya Innova kayak gitu kan ada yang Rebond bensin sama ini cc-nya kan ada yang dua kosong yang model kayak gini kalau sama-sama dua kosong kayak gitu kurang lebih aja terus CRV yang model kayak gini ada juga yang cc-24 nah sama dengan Innova Rebond ada cc-nya juga yang 24 itu kalau masalah bensin kurang lebih terus untuk naikkan agak di CRV lebih enakan CRV cuma dia untuk keluarga besar enggak apa yang enggak muat banyak beda dengan Innova seperti ini kalau Innova bisa muat banyak ya kayak gini saya pernah coba dua-duanya di jalan tol tuh sama-sama anteng cuma kalau sudah kecepatan full tinggi CRV agak limbung dikit kalau Innova agak semakin kencang semakin tenang tapi kalau di bawah rata-rata kecepatan 100 ya di bawah 100 ya 80 90 masih okean di CRV ya sedang-sedang jawab pertanyaan sampean ya Mas Udi ditawarkan enggak mobil-mobilnya ya iyalah ini banyak banget yang banyak-banyak banget jadi monggo yang pengen cari mobil tadi ada saudara kita yang dari jauh itu nah Innova di gelas tahun 2002 2004 2005 kayak gini di kacau motor ada harganya sekitar seratus tujuh puluh puluh juta juga dapat untuk CRV yang model kayak gitu tadi yang model kayak gini tadi Hai di angka sekitar seratus tujuh puluh jutaan lho ada juga yang tipe dibawahnya ini yang itu mana itu bangkok model bangkok kayak gini nah ini kurang lebih harganya sama yang ini ya jadi kalau model kayak gini 2008 ya ini di kacau motor sekitar 112 itu bisa nih kalau Innova nya sekitar 100 juta monggo tergantung pilihan di sampean mau pilih CRV atau ke Innova sudah saya jelaskan tadi ya tergantung kebutuhan karena yang ini cuma dua dua sip aja yang itu sudah cakup 3 sip kalau di kecepatan 100 naik masih di Innova ya kita ke R3 dulu ada juga ini double cabin dulu 160 jutaan dan masih banyak lainnya di sini tinggal pilih-pilih aja mobilnya ya ada RV BRV nah coba sama tanya-tanya lagi tentang masalah seputar mobil kayak Livina atau Fijang yang tua tua atau expander sama yang lain boleh nanti bisa menjawab karena sete Insya Allah semua jenis mobil kita sudah pakai lu ya kita sudah pakai sudah buktikan dan sudah ratusan mobil bahkan ribuan yang keluar masuk di kacau motor nah ini ada juga Alphard kalau pengen murah meriah 120 jutaan aja lho ya nih paling titik terendah di harga Alphard yang harga-harga sekitar tahun-tahun sekitar 2006 yang harganya sekitar 124 juta ya nah coba jalan ke sana Mas Rudi ada jenis apa aja lagi Hai udah bisa lho Datsun bagaimana mobilnya kok harganya murah tahunnya dapat mudah bisa saya bantu jawab juga Datsun kayak mobilio kayak gini bisa juga dibandingkan dengan Innova eh Avanza nanti bagaimana Avanza dengan mobilio kayak gini juga bisa 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 saya review sebelum sampean beranjak beli untuk belanja di kacau motor review beberapa unit yang ada di sini ya berikan sini baru-baru ini ada kaktifah belanja di prolet pelatnya lokal batim solar transmisi metik ini 110,2013 kalau ada lagi Innova Ayo bensun ya kalau ini 2012 150 koma metik transmisi ya lalu ada lagi Innova Ayo bensinya platnya T2010 80 koma ini ini apa namanya eh luksio kemarin dari review 2013 120 koma ya Hai masih seger interior-interiornya ada terios platnya lokal jatim Surabaya warna putih 2012 130 koma manual transmisi ini tipenya S CRV 2009 metik yang ini 110 koma kacun 77 ada Ignis Suzuki Ignis ini 2017 ya 110 koma manual transmisi lalu ini ada mas elang kacung motor ini ini Vina 80an 2009 ini yang tipe R, tipe X Innova ini 2005 yang ini 100 juta Jess ini kayaknya baru masuk atau masih negu-negu harga ya ini ada Pak Amri Pak Amri ini gambiak ini ada ras lagi G ini yang ini tipe G tipe G yang ini baru datang semalam 120,2011 ini Innova ini upgrade ya bukan venturer tipe G ini warna putih plat end 2019 bensin ini kisaran 290an kayaknya kisiannya LI yang ini 70,25 Aila plat lokal ini gak sampai 100 tahun 2019 tahun muda Agia juga ini 2017 yang ini 110,1 expander 2019 exit ini 200 lebih dikit ya manual transmisi manual transmisi Freed gak ada tapi yang belum PSD ini ya itu transmisi tahun 2013 ini kalau misalnya 2009 110,1 PAP Ganto 80an yang ini rush 110,2008 plat lokal ya bosku nah yang cari Fortuner ya bosku mau kok ini ini udah laku dibeli orang Banyuwangi nah ini Fortuner 2007 180,9 manual transmisi solar ya bosku ini platnya lokal jatim dalam aja langsung datang sini atau bin saya lanjutnya ada CRV ini Banyagi 2003 pajaknya off 60,0 henti bukaan ini 9 59 aduh gelap busku ini masih tak pemolesan selanjutnya Xenia platnya lokal jatim Xenia XI nah ini masih dipoles nah itu yang moles 2011 88 kalau pajak off kalau pajaknya on 95 nigu nah lor balangkari ada yang cari R.E. King R.E. King tahunnya R.E. King kita jual dengan harga sekitar Rp. 12 juta ya silahkan ke kacau motor ini punya Pak Syiri baru dapat kemarin nah Rp. 12 juta tapi pajaknya off lor yang silahkan tahunnya 2000 terus kita juga ada Vespa yang baru masuk Vespa Vespa ini kalau tidak salah kemarin dapat tukar tambah dengan mobil tahunnya 2022 coba kita cek kilometernya masih Rp. 4.000 ini jarang banget dipakai ya lor ya kayak baru kita jual dengan sekitar 38 juta bisa nego seperti saudara kita yang dari durinan baru ngambil sepeda motor 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 yang lain juga banyak untuk ninja ninja yang terbaru model-model kayak gini yang mana silahkan untuk harganya kurang tahu kalau ini harganya sekitar 25,5 yang ini 250 cc yang mana silahkan sama yang 250 cc semua kalau yang ini cuma 14 juta bisa nego arah-arah situ bisa bisa nego lor ya nah motor lain untuk motor laki-laki banyak lor ninja juga ada super ini juga ada yang agak murah sekitar 13 jutaan yang ini juga sama 13 jutaan ini ada apa ini Yamaha WR ya ada juga ini sekitar 28 juta yang ini silahkan sebagian saya gak ngerti harganya lor ya ini ada tulisannya 26 bisa nego bisa kirim ke seluruh Indonesia lor ya jadi kalau mau beli online wajib video call dengan saya langsung untuk cari tahu mau tanya-tanya ke ini adminnya kemudian nanti kalau mau beli online suruh video call sama saya dulu agar menghindari penipuan yang banyak ini lor ya ada Mio juga Vario ada Mio ini Vario lagi harganya berapa ya sekitar 16 jutaan yang ini yang ini yang ini 11 arah itu terus ada juga Satria Satrianya sekitar 8 jutaan berapa ini 2014 yang ini 7 setengah yang ini 8 setengah yang ini 12 setengah Scoopy juga ada ini Matic banyak di sana KLX juga ada itu terus yang ini harganya sekitar 24 700 yang cari Matic apa ini PCX yang menit silahkan Vasio juga ada ini baru masuk paling sekitar harga-harga 8 jutaan Satria Vario juga baru masuk harganya sekitar 7900 atau 8 jutaan lor ya antara-antara itu nonggo Ninja ini banyak sekali Ninja-Ninja ya motorlanak laki-laki yang ini 26 jutaan ada juga bit yang ini Vespa lagi sekitar lebih murah lagi 26 PCX 26 yang ini juga 26 yang 2023 ya apa ini Vilano atau apa ini monggo yamin silahkan ke Kacomotor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh